Getar-getar asmara sepertinya sedang dirasakan Celine Evangelista yang saat ini dirumorkan menjalin kedekatan spesial dengan Mayor Teddy. Mari kita ungkap seperti apakah hubungan keduanya. Benarkah Celine bakal resmi mengenakan hijab demi bisa menikah dengan Mayor Teddy? Inilah sensasi terkini. Celine Evangelista rame diperbincangkan menjalin kedekatan dengan Mayor Teddy, seorang aju dan Prabowo berwajah ganteng yang sedang viral. Video-video kedekatan dan kebersamaan keduanya pun bertebaran di media sosial. Beberapa kali terlihat mereka berada dalam satu acara, Mayor Teddy bahkan pernah menyalami Celine dengan sikapnya yang kalem. Sementara tatapan mata Celine tak bisa dibohongi, tatapan matanya seperti tatapan mata penuh cinta dan harapan. Lantas bagaimanakah pengakuan para sahabatnya? Benarkah hubungan Celine dan Mayor Teddy memang sudah serius? Nah lah nyodorin tangan, tatapannya beda ya? Ternyata tangan Kak Celine disamperin duluanmu. Selen! Kenapa? Tidak jadian saja. Ya cinta kan buta ya, jadi siapapun itu mau pendatang baru, mau pendatang lama, yang lagi viral, tidak viral. Yang penting kan kalau sudah suka, sudah jatuh cinta, jatuh hati ya tidak bisa dipungkiri lagi. Dia kan masalah cinta, masa aku bilang, ya tidak cocok. Tidak mungkin juga. Yang namanya juga keren, ganteng, single, Celine juga single, why not? Yang ngeliatnya seru, ganteng, cekatan, menjaga atasannya. Komandannya atasannya lah ya, memang tugasnya kan itu mungkin. Cekatan, muda, kayaknya sigap. Itu aja gue liat ya, sosoknya di TV ya, viral, mungkin juga jadi idola kaum Hawa, yang kemarin ada yang piksan, dia gotong, viral di TV. Ya, emang seiring dengan beliau nempel terus juga memang di pimpinannya, ya Pak Prabowo, ya seiring waktu itu juga. Kan kamera lagi banyak penyorot Pak Prabowo, ya di sebelahnya juga siapa, jadi ya ketahuan, tahu gitu. Dia nggak pernah cerita sama saya soal itu, padahal banyak hal yang kemudian dia ceritakan kepada saya. Sehingga kalau hari ini dikait-kaitkan dengan Celine itu mungkin, karena ada satu pertemuan yang Celine menatap Mayor Teddy. Haa, kan penerbitnya netizen saja gitu. Kabar kedekatan dengan Mayor Teddy kian bertambah kencang, setelah Celine mengunggah foto tengah duduk bersama boneka Teddy Bears. Captionnya juga bikin penasaran. Mantan istri Stefan William itu menulis status teks berisi doa dan permintaan pada Tuhan, agar menjaga orang yang dicintainya. Netizen pun menduga jika orang tersebut tak lain adalah Mayor Teddy. Di kesempatan yang lain, unggahan Celine juga bikin geger, karena dirinya tampil mengenakan hijab. Kejutan apa yang akan ditunjukkan Celine? Benarkah ia sedang mempersiapkan diri untuk menikah dengan Mayor Teddy? Nah, ini tunggu saja kejutan minggu ini tentang Celine Evangelista. Dia insya Allah tanggal 24 datang ke pondok saya. Ada apa nanti kita tunggu? Kita kasih bocoran. Tanggal 24. Nah, makanya tunggu aja tanggal 24 besok. Dia sudah kemahin ketemu di istora, dia bilang, Bah, aku mau ke Jogja. Yaudah tanggal 24. Ada apa ya? Nanti tunggu. Ya, kalau memang berjodoh, ya Alhamdulillah saja. Kan kita senang sebagai teman. Teddy, sahabat kita, Celine juga. Murid kita sudah lama. Dia bilang, kita ke 24 ya, siap. Tapi yang nggak tahu sih, aku cuma menjalani hidup sekarang sebaik-baiknya bagaimana menjadi single parent yang berjuang buat anak-anaknya. Nah, itu aja sih yang aku. Dan gimana anak-anak aku tidak pernah merasakan kekurangan dengan kehadiran aku, gitu. Tergantung bagaimana pasangannya, tapi kan kita tetap harus bisa independen. Harus tetap punya kegiatan sendiri, gitu kan. Biar kita juga nggak ngurung-ngurung. Suami, kriteria khusus aku, apa ya? Ya, yang baik-baiklah semuanya pasti pengennya. Eh, cariin ya. Ini buat penonton-penonton, siapa tahu mau ngelamar aku.